Lebih dari 9.500 orang meninggal dunia akibat konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Minggu pagi, Otoritas Kesehatan Palestina menyatakan lebih dari 8.000 orang telah tewas di jalur Gaza sejak konflik pecah pada 7 Oktober. Selain itu, ada 110 orang yang tewas di tepi barang. Di pihak Israel, lebih dari 1.400 orang telah terbunuh berdasarkan informasi yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Israel. Tentara Israel terus melakukan serangan udara di jalur Gaza dari hari Sabtu hingga Minggu. Selain itu, Israel juga meluncurkan operasi darat berskala besar di berbagai wilayah Gaza, mulai dari selatan hingga utara. Pada saat yang sama, kelompok Hamas terus menembakkan roket-roket ke Israel. Tentara Israel melancarkan serangan ke Jabalia dan Kanyunis di Gaza pada hari Minggu. Menurut Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, tank-tank dan pasukan Israel lainnya bergerak maju secara terbatas tapi berkelanjutan di jalur Gaza. Sebuah laporan dari The Times of Israel mengatakan bahwa sebuah roket yang ditembakkan dari jalur Gaza mendarat di sebuah jalan di Ashton Israel pada Sabtu malam merusak mobil-mobil dan rumah-rumah di sekitarnya. Brigada Al-Qasam sayap bersenjata Hamas mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!